Proyek pembangunan Jalan Rigit Beton di Desa Petalin Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, dikeluhkan oleh warga. Selain tidak memiliki bahu jalan di sisi kanan dan kiri jalan, proyek dinas PUPR Kabupaten Moro Jambi tersebut juga tidak mencantumkan nominal anggaran dan volume pekerjaan pada papan informasi proyek. Warga Desa Petalin Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, meminta adanya penimbunan bahu jalan di jalan poros kabupaten yang baru selesai dibangun oleh dinas PUPR Kabupaten Moro Jambi. Permintaan warga ini bukan tanpa alasan. Penimbunan bahu jalan dimaksudkan agar mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat tingginya badan jalan yang dibangun. Warga berharap pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui dinas terkait dapat menanggapi keluhan mereka, terkait pentingnya penimbunan sisi kanan dan kiri bahu jalan tersebut. Menurut warga sekitar, semenjak selesai dibangun, jalan berkonstruksi beton itu telah mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan akibat tidak adanya bahu jalan. Kalau pas lagi kosong, lumayan takut. Muatan pun agak lumayan takut juga sih. Karena waktu simpangan, kadang kita ada mobil besar, kita agak hati-hati. Ya harapannya untuk bahu jalan ini segera ditimbun supaya untuk akses simpangan, bahasanya simpangan itu lebih mudah sih. Berarti nggak ada ragu atau takut gitu. Ini mengambat kecelakaan, mas. Kalau kecelakaan maunya bagaimana? Yang tanggung jawab siapa? Seharusnya akan ditimbun. Gitu aja. Sudah ada yang jatuh mungkin, Pak D, motor? Kemarin ada di sini. Ada yang jatuh. Karena tinggi ini, Pak D, ya? Iya, tinggi. Tapi ya bagus lah kalau tinggi. Tapi kalau sudah ditimbun, belum lebih bagus lagi. Jadi, Pak D, harapannya bagaimana? Harapannya segeralah ditimbun biar tidak ada kecelakaan. Dengan kondisi seperti ini, takut kita, Pak D? Kalau begini, kalau pinggir-pinggir ya takut lah. Diketahui, pembangunan jalan Rigit Beton ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Dita Kontraktor. Peningkatan jalan mulai dari Simpang Desa Petaling Jaya hingga ke wilayah Desa Petaling Jaya. Yang telah rampung dikerjakan tersebut, dibangun mulai dari tanggal 17 Mei 2022 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Sayangnya, di bapan informasi proyek jalan dengan konsultan pengawas CV Duitalenta Design ini tidak tertera nominal anggaran. Dari Moro Jambi, Ari Yusuf, Baik TV Jambi, melaporkan.